Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya dan disini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan PINetwork PASKA daripada event PIVES yang sudah resmi berakhir kemudian disini juga ada informasi yang cukup mantap sekali ya step by step berkaitan dengan PASKA PINetwork itu sudah resmi daripada event PIVES kemudian disini kita juga bisa melihat dalam layar rakan-rakan di antara itu banyak sekali media-media besar yang memberitakan berkaitan dengan event PIVES PINetwork salah satunya adalah coinmarketcap.com nah disini admin membuka daripada website marketcap.com ya atau coinmarketcap.com disini juga ikut memberitakan berkaitan dengan PINetwork yang akan meluncurkan fitur modernisasi terdesentral di VERSet Forum nah ini adalah informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan PINetwork step by step nah PINetwork telah mengumumkan modernisasi terdesentral di platform sosial web 3 VERSet Forum kemudian fitur ini diarahkan untuk mendorong interaksi sosial web 3 yang lebih baik dan juga VERSet Forum diluncurkan pada bulan Juni ya pada tahun ini nah kemudian disini juga ada fitur modernisasi terdesentral VERSet Forum dalam postingan blog pada 12 Desember Core Team mengatakan untuk modernisasi terdesentral saat ini sedang dalam tahap pengembangan kemudian saat diluncurkan ini akan menghadirkan modernisasi konten sosial yang terdesentralisasi kepada para pengguna ya dan mendorong mereka menuju percakapan online yang lebih bermakna dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan pengalaman sosial web 3 dimana blockchain akan lebih sekedar atau lebih dari sekedar lapisan kepemilikan kemudian disini menurut PINetwork atau Core Team ini adalah visinya untuk VERSet Forum nah kemudian melalui modernisasi terdesentral VERSet Forum bertujuan mencapai ekosistem konten yang mandi dan juga bersifat transparan melalui integrasi mata uang kripto dan juga memungkinkan beragam suara untuk didengar sambil menjaga berlaku terhadap akun table dan juga menghormati orang lain kemudian disini banyak TINetwork yakin ya fitur baru ini tidak hanya akan memberdayakan para user atau pioner namun juga membantu membentuk evolusi VERSet Forum nah hal ini juga mencakup aspek-aspek kualitas konten dan lain sebagainya nah ini juga diberitakan di dalam website coinmarketcap.com ya tentang daripada perkembangan PINetwork kemudian disini kita juga bisa melihat admin itu membuka daripada twitter VERSet nah disini juga banyak sekali informasi temui informasi step by step rekan-rekan juga bisa dipelajari ya secara mandiri diantaranya disini juga diberitakan ya sekali lagi tentang hot news nah disini juga ada courting situs berita utama seperti coinmarketcap.com kemudian coin codec dan juga bitcoin insider ya atau bitcoin insider nah disini secara bersamaan juga memberitakan event PIVES dan juga ada VERSet modernisasi dari central forum kemudian beberapa jam sebelumnya serantai situs berita matawan kripto secara bersama-sama juga meraporkan tentang daripada pecahnya acara PIVES dan juga modernisasi dari central di dalam forum VERSet kemudian disini banyak sekali pujian atas kedewasaan ini ya artinya disini banyak sekali semacam pioner-pioner atau di luar pioner ya yaitu yang memuji daripada konsep blockchain konsep binetworkcoin nah ini juga diberitakan tadi kita juga sudah membahasnya nah diantara ini juga ada link-link website ya seperti bitcoin insider kemudian coinmarketcap kemudian juga ada coin codec yang ikut memberitakan tentang binetworkcoin terutama disini ada informasi dari VERSet forum nah kita juga bisa melihat kemudian disini kita beralih ke informasi berikutnya ya di ini admin membuka binetwork app to get nah disini juga ada informasi resmi dari kordin nah disini kita juga bisa melihat ya untuk informasi dalam layar beranda jelajahi fitur modernisasi trading central di warung VERSet forum dan kita juga bisa merasakan sistem eweb3 yang unik yang menerapkan sistem insentif dan diisentif atau disincentive ya berbasis token yang inovatif mendorong modernisasi berbasis komunitas jadi sekali lagi disini binetwork itu bergerak berdasarkan step by step dan saya rasa disini untuk menuju ke open-minded ya masih dikatakan cukup membutuhkan waktu ya karena sekali lagi untuk core team lebih memfokuskan daripada untuk kematangan aplikasi ekologi nah ketika-kata itu membuka daripada saluran resmi nanti juga akan diarahkan dalam website VERSet forum ya dan itu bisa dibelajari secara mandiri kemudian disini kalau kita amati daripada pergerakan di dalam saluran komunitas ya itu juga cukup ramai dan viral bahkan juga ada yang memberikan semacam reaksen ya atau ini bisa dikatakan seperti saran kepada pihak core team bahwa ke depan itu mungkin juga harus ada semacam fitur yaitu commerce P atau e-commerce P network ya di dalam P browser kemudian disini kalau rekan-rekan lihat di dalam P browser ya di bagian yang pojok kanan bawah itu masih kosong dan juga banyak sekali rekan-rekan itu yang menggadang-gadang ini akan tersedia exchange Pai kemudian disini juga ada yang memprediksi ini akan ada semacam fitur e-commerce Pai ya ini hanya sebatas prediksi atau saran kepada pihak core team kurang lebih seperti itu jadi sekali lagi pergerakan P network itu cukup ya lumayan masif sekali dan bisa dikatakan komunitasnya yang jauh lebih aktif dan lebih agresif daripada pihak core team kemudian disini juga ada informasi yang cukup mantap dan juga cukup menarik sekali ya menurut admin pribadi melalui daripada P network app to date ada berita menarik nah disini P network telah mendapatkan pendaftaran merek dagang untuk logonya dari kantor patent dan juga merek dagang Amerika ya atau USPTO kemudian ini adalah tonggak strategis menggarisbawahi dedikasi untuk membangun identitas merek yang lebih kuat untuk melindungi kekayaan intelektual nah rekan-rekan nanti juga bisa dikunjung ya daripada website P network app to date sekali lagi disini kita juga bisa untuk membedah step by step pergerakan P network yang cukup mantap kali ini berkaitan dengan seperti hak patent ya karena disini P network itu adalah matawan digital yang paling banyak digunakan yang ter-inskripsi nah disini juga ada keterangan P network core team atau P core team has registered trademark nah disini with the united stated patent ya jadi disini sudah mendapatkan hak patent di Amerika Serikat untuk perdagangan nah kurang lebih seperti itu ini cukup mantap sekali ya daripada informasi yang diberitakan oleh daripada P network app to date nah disini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya nanti juga bisa ditulis dalam kolom komentar kemudian ini juga ditanggapi oleh verset forum yang mengucapkan ini adalah informasi yang cukup bagus sekali kemudian disini sekali lagi untuk event P verset ya atau P verset nah disini itu sudah resmi berakhir kemudian untuk detail daripada informasi untuk daripada pencapaian dari event P verset ya kita juga bisa lihat disini itu disebutkan menerima entry lebih dari 155 negara ya kemudian ada sekitar 21 ribu lebih tanggapan dalam survei bisnis lokal dan nantikan untuk mengukap wilayah yang paling banyak mendukung daripada penggunaan mata uang P network dan terus mendukung bisnis yang telah Anda temukan intinya disini selama event P verset sudah ada sekitar 155 negara yang sudah bergabung dan juga sudah menggunakan P network coin untuk bisa melakukan parter ya kemudian disini kalau kita melihat sekali lagi ya ada 230 negara kemudian sisanya itu mungkin masih terbatas masalah regulasi di negara masing-masing jadi yang bisa melakukan parter hanyalah sekitar kurang lebih 155 negara ya menurut data dan informasi yang ada disini dan ini jauh lebih besar ya bisa dikatakan event barter menggunakan coin crypto yang pertama yang terbesar di seluruh dunia menurut pengetahuan admin pribadi nah kemudian disini bagaimana dengan pendapat rekan-rekan nanti bisa ditulis dalam kolom komentar mengenai event-event P network dan kita sedang menantikan daripada fase berikutnya yaitu adalah menunggu daripada roadmap versi yang terbaru yang akan dirilis pada bulan Desember jadi selalu stay tune saja dalam saluran resmi terutama dalam saluran resmi core team dan saya rasa sekian untuk konten dari saya semoga adakan-adakan bisa mendapatkan informasi yang positif sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati